PEMBICARA 1 Tak bisakah kita sambut damai Tak masalah kau dan aku Kita memang berbeda Tapi tak harus menyakiti Kita beda Berjalan dan merasa curiga Jangan ragukan Bahwa kita satu Mari rayakan perbedaan kita Berdiri tunjukkan kepada dunia Bangsa yang besar Bineka tunggal ikat We are many We are one Jangan kau sebut lagi Warna kulitku Dari mana asalku agamaku Yang utama kau dan aku Bisa saling menghargai Menatap masa depan Kita beda Berjalan dan merasa curiga Jangan ragukan Dan merasa curiga Bahwa kita satu Mari rayakan Kebedaan kita Berdiri tunjukkan kepada dunia Bangsa yang besar, inekah tunggal ikna We are many, we are one Dari Liki ke Benggala, periksa lagi buku sejarah Sejatinya memang berbeda, itu yang buat kita istimewa Mencuduhku satara, kita semua satu darah Beda jalan satu arah, beda bukan berarti salah Satu dusa, satu bangsa, satu suka Semua rasa Pancasila ku selalu di dalam keadaan Mari kita layakkan, berbeda bukan kita Berdiri, tunjukkan kepada dunia Bangsa yang berusaha, inekah tunggal kita Berdiri, tunjukkan kepada dunia Mari rayakan, perbedaan kita Berdiri, tunjukkan kepada dunia Bangsa yang besar, inekah tunggal kita We are many, we are one We are one emat, emang along Wah.... Eh ya ada tadi nanti ga sah��lijk Lagi nyata gol gitu ya Kan gue lagi merayakan Point kan apa? Baru banget berarti ya? Baru Juni kemarin. Terus abis itu berkumpulnya tuh kira-kira kalian tuh gimana sih? Mungkin Mbak Jaya juga boleh maju kali ya biar kita bisa ngobrol ya. Mbak Jaya! Jadi kayak di belakang malu-malu gitu. Kalau kenalnya, sama Dira udah lebih lama ya. Kita sempet main di luar Indonesia bareng. Kita sempet main di Frankfurt bareng juga. Seru ya mainnya ke Frankfurt ya. Jauh ya jauh. Tapi kita juga seru main di Kuwait tadi nih ya. Main aja ya. Kalau sama Jaya kenalannya gara-gara The Remix. Jaya kan dari The Remix Season 1. Kita ada kesempatan kolabo, terus kolabonya lanjut. Dan waktu diminta untuk nulis lagu untuk hari kelahiran Pajasila. Pak Jokowi menetapkan hari kelahiran Pajasila. Ya langsung dua orang ini yang terbayang di kepala gue. Oh gitu. Harus mau telpon nih mereka berdua nih. Kita duduk sekarang? Tidak gimana sih? Naik angkot? Tadi kita pilih terus kita duduk gitu loh. Kenapa naik angkot? Ya kayak keluar dulu, payah banget muter. By the way. Jadi filosofi lagu Rayakan Perbedaan. Ini yang bertanggung jawab di liriknya siapa nih? Kita bareng-bareng. Bareng-bareng ya? Ide awalnya tuh karena apa? Ide awalnya gue pengen nulis lagu yang bold. Lagu yang gak pakai kiasan, yang gak pakai muter-muter. Tapi langsung address the issue. Sefrontal itu gitu. Sefrontal itu ngomongin bahwa intinya sebenernya di Indonesia itu merayakan perbedaan itu is a must. Bukan pilihan. Karena negara ini aja terbentuknya kan dari emang perbedaan kan. Ini yang katunggal ika ya. Bukan monokultural gitu. Terus gue langsung bikin pre-chorus sama chorusnya. Yang kita beda. Sama yang mari rayakan perbedaan. Dan tuh gue mikir. Siapa nih yang gak cuma nyanyinya bagus. Punya kemampuan vokal yang mumpuni buat lagu ini. Tapi juga punya concern yang sama. Orang yang juga merasa bahwa ini tuh lagu yang penting gitu buat dia. Iya, iya. Langsung nama pertama yang muncul di kepala gue tuh langsung Dila. Iya. Ini harus dia sih yang nyanyiin. Kita nulis lagu itu berdua tahun 2015 ya. Iya. Kita nulisnya waktu itu dua tahun yang lalu. Tapi begitu tahun 2017 ini kita ngeliat keadaan Indonesia justru. Masih siap. Malah makin hal-hal yang tadinya gak pernah kita perdebatkan kok jadi muncul lagi isu ini gitu. Kepentingan untuk lagu ini dirilis lagi tuh justru di 2017. Nah akhirnya. Agensinya makin naik gitu ya. Agensinya makin naik. Kita sepakat untuk meremake, merilis ulang. Dan men-2017 kan lagu ini dengan mengajak. Jaya. Supaya ada sentuhan-sentuhan 2017 nya tuh lebih terasa. Berarti idea awalnya sebenernya dari lo ya. Iya. Gue bikin hooknya dulu. Melodinya. Sama liriknya. Ketemu sama Dira. Datang khusus dari Bandung. Wow. Kita nulis bareng. Diimpor. Diimpor khusus dari Bandung ya. Terus kalau untuk Jaya, Jephul dan juga Kadira. Next projectnya ngapain lagi nih? Semoga gak berhenti dirayakan perbedaan. Ada perayaan yang lain-lainan ya. Kedepannya ada satu lagi barengan sama Jaya. Dan rencananya sama satu artis yang disebut dulu. Surprise. Jadi dalam sebulan ke depan sih kita masih ada project bareng lagi. Berapa. Sama Dira mungkin kita ada suatu buat Asian Games. Wow. Asian Games itu tahun 2018. 2018. Thank you so much buat Jaya, Jephul dan Dira Sugandi. Tapi nextnya ini kita juga kedatangan tamu. Dia ini juga pokoknya dia ahli bidang directing, film juga. Dan juga kompusing musik. Oke. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetep di Cubicle.